Saya sampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Junatan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan kualifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Korban penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak saat ini masih dirawat di rumah sakit. Menteri Agama Yakut Holil Kumas sempat menjenguk korban. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit Permata Hijau, korban kini dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Maya pada Jakarta. Korban merupakan anak dari pengurus GP Ansor DKI Jakarta. Selain terlibat kasus penganiayaan putra dari pengurus GP Ansor DKI, tersangka juga diduga memakai pelat nomor yang tidak sesuai kendaraan. Setelah diperiksa secara fisik, ada perbedaan pelat nomor kendaraan Rubikon yang digunakan pelaku saat menganiaya korban dengan pelat yang tertera di surat kendaraan. Mobil ini digunakan oleh tersangka dan dua saksi untuk mendatangi korban yang saat itu korban sedang berkunjung ke rumah temannya. Saat itu mobil ini menggunakan pelat nomor ini, B120 DEN. Kemudian setelah dilakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas dari Direkturat Alu Lintas, maka nomor polisi ini tidak sesuai dengan peruntukannya ini. Terima kasih telah menonton!